Anda kembali lagi bersama kami dalam segmen khusus Money Talks dan kami juga masih tersambung dengan Direktur Utama BRI Sunarso secara eksklusif. Pak Sunarso melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi dengan maraknya digitalisasi kompetisi di sektor jasa keuangan berpeluang lebih masif. Namun bagaimana rencana BRI untuk pengembangan digitalisasi di semua anak usaha? Ya, pertama memang BRI Group sedang melakukan transformasi. Sebenarnya transformasi kita, blueprintnya kita buat tahun 2016. Waktu itu transformasi kita kita kasih nama Prevolution, Prevolution 1.4. Dan kemudian yang kita transform adalah di dua area, digital dan culture. Dan kemudian kita jalankan. Ternyata kemudian di tengah jalan ada hasilnya, termasuk juga kita mulai melibatkan perusahaan anak untuk ikut bertransformasi. Dan kemudian ternyata datang wabah dan pandemi COVID-19 ini di 2020. Maka terpaksa di tengah jalan Prevolution kita, kita evaluasi, dan kemudian kita sesuaikan dengan challenge yang baru, supaya responnya menjadi lebih fit, lebih tepat. Maka kemudian transformasi BRI Group itu kita sebut Prevolution 2.0. Dan kemudian aspirasinya adalah ingin menjadi the most valuable banking group in Saudi Asia and champion of financial inclusion. Dan kemudian tetap yang kita transform di dua area, di area digital dan area culture. Dan kemudian sekarang bedanya adalah sudah melibatkan perusahaan-perusahaan anak. Dan perusahaan anak di BRI, termasuk yang baru dua lagi yang bergabung yaitu Peganden dan BNM, itu memang kita arahkan untuk berkontribusi dalam hal bisa menjadi untuk income diversification, jadi juga diversifikasi income. Dan yang kedua adalah untuk spreading risk, supaya risikonya tidak tertumbuk di satu area tertentu. Dan kemudian juga yang ketiga adalah strengthen customer base, untuk memperkuat customer base. Maka kemudian tidak bisa tidak digitalisasi, transformasi digital kita lakukan di semua perusahaan anak. Dan kemudian transformasi digital kita itu apa sebenarnya? Ada dua tujuan. Yang pertama adalah kita transform bisnis prosesnya, supaya baik perusahaan Indo maupun perusahaan anak mendapatkan proses yang lebih efisien, dengan biaya yang lebih murah. Dan kemudian yang berikutnya yang kita digitalkan adalah digitalisasi bisnis model. Jadi kita harus create bisnis model baru untuk meng-create value baru, bukan sekedar efisiensi, tetapi create value baru. Sebagai contoh adalah bank agro yang kita ubah menjadi bank raya, dan itu akan kita arahkan menjadi digital bank. Tetapi kemudian ngomong digital bank sekarang, apakah digital bank ini benar-benar sudah sedemikian real meng-create value, saya bikin statement di sini. Sebenarnya digital bank belum real meng-create value. Karena apa? Karena nasabahnya itu belum fully digital juga. Kalau misalnya mau mencari yang namanya bank, ya bank. Meskipun digital, tetap bank. Harus dibedakan antara bank dengan fintech. Kalau fintech, ya oke. Kalau fintech, dia mungkin lending saja, kemudian sumber dananya bisa dari crowdfunding, dari mana-mana. Tetapi yang namanya bank, mau digital, mau konvensional, tetap harus ada aset dan liabilities. Aset dan liabilities. Dan itu adalah tentang aset liabilities management. Jadi kemudian transformasi kita misalnya menjadi digital bank, tetap saya katakan tetap membutuhkan dukungan support konvensional bank. Sehingga, boleh saya katakan bahwa kalau kita hanya membuat digital bank saja, ya create value sementara. Tetapi kemudian sustainability-nya kita nggak janji. Tetapi anak perusahaan BRI yang bank raya akan kita jadikan digital bank, akan disupport oleh induknya sebagai konvensional bank, dan kemudian kita punya otet-otet yang masih konvensional, terutama nanti akan disupport oleh agen-agen yang kita sebut agen BRI-Link. Itulah digitalisasi di perusahaan ANA. Demikian juga kita punya BRI Finance, itu adalah Multi Finance, dan kemudian kita punya BRI Life, kita punya BRI Insurance, General Insurance, dan kita juga punya BRI Venture. Dan kita juga punya BRI Dana Sekuritas, Dana Reset Sekuritas, Pegadean, dan juga BNM. Yang selain saya sebutkan BRI Bank Raya tadi, saya kira digitalisasinya adalah di level digitalisasi bisnis proses untuk mendapatkan, apa namanya, efisiensi. Sedangkan khusus yang bank raya tadi, memang kita digitalkan bisnis modelnya yang kita ubah menjadi bisnis model baru, yaitu bank digital. Dan itu memang kita harapkan create value baru, tapi tidak kita lepas sebagai digital sendiri, tapi akan tetap disupport oleh induknya yang, apa namanya, masih punya memiliki cabang-cabang, outlet-outlet konvensional. Demikian. Baik. Lalu pada 2022, bagaimana rencana investasi dan juga anggaran CAPEX yang BRI siapkan? BRI menganggarkan CAPEX sekitar 7-8 triliun rupiah setiap tahun, dan kita sudah scrutinize dengan detail sekali bahwa 57 persen dari anggaran itu kita alokasikan untuk IT, untuk CAPEX yang berubah IT. Jadi, sedemikian concernnya kita terhadap transformasi digital kita yang basisnya adalah IT, teknologi informasi, maka kemudian CAPEX pun 57 persen dari anggaran CAPEX kita, kita alokasikan untuk IT. Demikian. Baik, kalau tadi kita bicara peluang pertumbuhan bisnis perbankan, tapi sebetulnya bagaimana upaya bank untuk mengantisipasi dampak lonjakan inflasi? Tadi kita sudah sampaikan ya, inflasi, ya sekarang inflasi yang melonjak tinggi seperti di Amerika, inflasinya kan luar biasa kenaikannya. Tapi kemudian kalau di kita, kita masih tetap bikin simulasi bahwa proyeksi inflasi kita mungkin sekitar 2,8 sampai 3,3 persen. Dan itu menurut saya masih, kalau dibandingkan inflasi beberapa tahun yang lalu, 5 persen, 7 persen, ini inflasi yang kita proyeksikan 2,8 sampai 3,3 persen, itu menurut saya adalah inflasi yang manageable. Tetapi kita ini bangkir melihat inflasi ini apa. Kalau selama ini kita mau menumbuhkan kredit tersewak-sewak, karena loan demand-nya sangat lemah sekali. Tapi kalau misalnya ada kenaikan inflasi yang saya katakan masih manageable, itu kan menunjukkan bahwa ada appetite dari masyarakat, ada appetite dari konsumen untuk belanja, untuk meningkatkan konsumsinya, untuk meningkatkan belanjanya. Maka kemudian itu kita anggap sebagai peluang untuk menumbuhkan kredit. Jadi kita lihat bahwa akan ada lonjakan inflasi, tetapi lonjakannya masih manageable, antara mungkin sekitar 2,8 sampai 3,3 persen. Maka itu kita maknai bahwa ini adalah peluang bagi bank untuk menumbuhkan kredit. Kemudian kalau kreditnya tumbuh, maka ada tantangan yang lain. Tantangan yang lain bagaimana penyediaan likuiditasnya. Sejauh ini, likuiditas kita masih digambarkan oleh loan to deposit ratio yang masih kepala delapan. Perbankan nasional pun kepala delapan. Padahal sebenarnya yang optimal adalah kepala sembilan. Sebutlah jangan terlalu tinggi. Batasan tingginya adalah 92 persen. Maka kita ini masih berupaya untuk menumbuhkan kredit, menggunakan dana yang ada sampai LDR kita di 90 persen. Sehingga saya lebih melihatnya inflasi ini nanti akan menjadi peluang daripada tantangan. Karena peluangnya, peluang untuk menumbuhkan kredit, sedangkan tantangannya untuk menyediakan dana. Dan dananya masih cukup tersedia, karena carry over dari kelebihan likuiditas tahun lalu. Demikian. Baik. Dan seperti yang tadi Bapak sampaikan, Bank mengantisipasi kelanjutan tapering off dan normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral. Lalu bagaimana antisipasi yang dilakukan BRI jika ada kenaikan suku bunga acuan ke depannya? Jadi begini ya, kenaikan suku bunga acuan, pasti yang akan terjadi adalah rebutan dana. Tapi rebutan dananya menurut saya nggak akan seketat ketika pertumbuhan kredit double digit ya. Pertumbuhan kredit pernah sampai 20 persen, 22 persen. Maka rebutan dana itu sangat ketat. Tapi kalau sekarang katakanlah memang akan ada kenaikan loan demand. Tapi kenaikannya saya pikir nggak serta-merta seperti itu. Sehingga loan demandnya itu memang akan naik, tetapi itu akan dipenuhi dengan, saya katakan tadi, sisa likuiditas yang ada di market selama ini. Tapi memang ada tantangan. Karena apa? Karena masyarakatnya sendiri sekarang juga sudah mulai menggunakan tabungannya, menarik tabungannya untuk belanja. Maka kemudian stok likuiditas yang ada di bank itu juga bisa jadi memang ditarik oleh nasabahnya untuk belanja. Tapi kemudian kalau suku bunga acuan dinaikkan, itu berarti nambah lagi. Nambah lebih ketat lagi. Tetapi karena loan demandnya menurut saya nggak akan mewonjak sebegitu drastis, maka saya kira rasanya sih, ya masih cukup aman lah. Masih cukup aman menurut saya. Dan untuk mengantisipasi suku bunga. Tinggal sekarang masalahnya adalah bagaimana margin? Kalau suku bunganya naik, kemungkinan kita masih bisa nggak menaikkan suku bunga kredit? Nah itu pertanyaannya itu ya sebenarnya yang harus dijawab. Karena ini urusannya dengan margin sekarang. Bukan urusan dengan likuiditas. Kalau suku bunganya naik, kira-kira suku bunga acuan naik, maka kredit kita bisa dinaikkan nggak suku bunganya? Saya kira tantangannya ada di situ. Karena sekarang pertumbuhan kredit juga masih didrive oleh kebijakan pemerintah. Terutama kur nanti bagi BRI ya. Karena tahun ini BRI dapat alokasi untuk menyalurkan kur 260 triliun. BRI harus menyalurkan kur 260 triliun. Maka kemudian kalau dengan suku bunga naik, kemudian suku bunga acuan naik, BRI boleh nggak menaikkan suku bunga kur? Ya nggak boleh. Karena itu regulated price. Jadi sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena sebagian besar dari suku bunga itu dibayari oleh APBN dalam bentuk subsidi. Jadi kenaikan suku bunga acuan, maka responnya dari sisi likuiditas menurut saya tidak terlalu sulit karena sisa likuiditas masih ada. Tetapi mungkin yang akan menjadi tantangan adalah kenaikan suku bunga acuan akan mempersempit margin di kredit. Karena menaikan suku bunga kredit juga tidak bisa dilakukan segera. Saya kira itu. 260 triliun rupiah kita harapkan bisa tersalurkan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Presero Sunarso, telah berbagi pandangan secara eksklusif bersama kami dalam segmen khusus Money Talks.